Intro Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Clarissa doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa doakan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke, kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi ya. Dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa risonet bisa tidak, bisa vice versa atau terbalik-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Saran dari Clarissa lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, tema kali ini ya, videonya adalah kita akan prediksi ada yang berani banget ya, nekat ingin menemui kamu dalam waktu satu minggu ke depan. Jadi Clarissa bikin video ini karena Clarissa melihat ya, ada yang berani banget, nekat ingin menemui kamu dalam waktu satu minggu ke depan. Jadi siapakah yang merasa punya nyali tertantang untuk segera menemui kamu dalam waktu satu minggu ke depan. Jadi kita akan melihat siapa dia, apa tujuannya, dan apa yang ingin dia lakukan. Langsung saja, kita akan mulai. Bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan Tarot Berbayar, yang mau persona reading, konsultasi, coaching, ini teman-teman bisa silahkan cat saja kontak WN-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau yang ada di pojok kiri atas video ini. Oke, terima kasih banyak. Kita langsung ya, kita akan tarik energinya terlebih dahulu. Ya, izinkan Clarissa menarik energi teman-teman malam ini, yang stay ya, menonton atau mendengarkan video Clarissa malam ini. Kita lihat terlebih dahulu. Dan kita akan tebarkan kartunya, 10 kartu, untuk teman-teman semuanya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 kartu. Oke, kita lihat di sini ya, kita taruh di sampingnya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu siapakah yang berani banget, nekat, ingin menemui kamu dalam waktu satu minggu ke depan. Kita lihat terlebih dahulu, ada kartu apakah ini. Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, Clarissa bisa merasakan ya, bahwa sepertinya orang ini mencintai kamu. Dia sangat tulus banget, berharap bahwa masa depan dia ingin bersama kamu. Memang di sini, Clarissa bisa merasakan, kalau kamu dan dia di sini, ada beberapa perbedaan. Ada yang beda status, ada yang beda usia, ada yang beda keyakinan, ada pula yang memiliki perbedaan sifat dan karakter. Yang jelas, apapun perbedaannya, orang ini sama sekali tidak pernah memperdebatkan hal itu. Karena dia sudah bisa menerima apa adanya diri kamu, bisa menerima kekurangan ataupun kelebihan kamu. Karena yang dia cari hanyalah ketulusan, keikhlasan, cinta, dan rasa kenyamanan yang kamu berikan buat dia. Sehingga membuat orang ini makin lama makin cinta, makin lama semakin ingin lebih dalam mengenal kamu. Di sini aku bisa merasakan ya, memang sempat di antara kamu dan dia pernah mau bertemu, tapi pertemuan tersebut sepertinya sering sekali terjadi kegagalan. Karena masalah pekerjaan, ada yang memang masalah waktu, ada juga yang memang ruang jarak dan waktu yang terlalu membatasi. Sehingga sering sekali rencana pertemuan kalian menjadi gagal. Padahal yang aku lihat di sini, dia begitu berharap banget ingin secepatnya, segera menemui kamu. Karena dia sudah merasa sayang, merasa rindu, merasa kangen. Banyak sekali hal yang ingin dia sampaikan, dia ungkapkan ketika dia sudah datang menemui kamu. Termasuk membuktikan ya, kalau aku ini benar-benar mencintai kamu apa adanya, benar-benar tulus sayang sama kamu. Gitu ya. Di sini aku melihat, dia begitu bahagia banget, bisa mengenal sosok seseorang yang seperti kamu. Kamu orangnya feminim, kalau kamu seorang cewek, kalau kamu seorang cowok, kamu orangnya pemberani. Kemudian kamu juga orangnya bisa tulus banget sama aku. Kamu juga orangnya bisa menghargai aku. Kemudian aku juga bisa merasakan, kalau kamu orangnya tidak terlalu banyak nuntut. Jadi itulah alasan kenapa dalam waktu dekat, dia sepertinya mau membulatkan tekad dia untuk segera menemui kamu dalam waktu satu minggu ke depan. Memang aku melihat, hal ini sepertinya sudah dia rencanakan, tapi dia tidak bilang sama kamu. Dia berharap, ini akan menjadi sebuah kejutan yang spesial banget untuk seseorang yang dia sayang, yaitu kamu. Jadi nanti dia akan muncul secara tiba-tiba tanpa disangka-sangka dan tanpa tak terduga. Tiba-tiba dia datang menemui kamu tanpa mengabari kamu terlebih dahulu. Disini tuh sebenarnya dia cukup merasa bahagia banget sama kamu. Tapi aku juga bisa merasakan kebahagiaan dari kamu. Tapi aku bisa merasakan kalau kamu ini sepertinya kurang percaya diri terhadap hubungan yang kamu jalani bersama dia, terutama bagi kamu yang mungkin saja ada perbedaan keyakinan, ada perbedaan status, ada perbedaan usia yang terpaut begitu jauh. Padahal dia sama sekali tidak pernah memperdebatkan hal itu. Jadi aku merasa apapun yang terjadi, dia akan tetap memperjuangkan kamu, dia akan tetap sayang sama kamu. Sekalipun ada pihak-pihak lain yang menekan hubungan kalian, tapi karena cinta dia yang begitu besar kepada kamu, aku yakin ya semuanya tidak akan menjadi sebuah hambatan. Disini memang aku merasa kalau sebenarnya penghalang utama di dalam hubungan kalian, ada beberapa di antara mereka yang memang orangnya cuek, orangnya jutek, orangnya kurang romantis, dan kurang perhatian kepada kamu. Sehingga kayak kamu ini sering sekali merasa hampah, merasa apa sih arti aku dalam hidup kamu. Padahal disini orang ini memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan rasa sayang dia kepada seseorang yang dia cintai. Karena bagi dia rasa sayang itu nggak harus diungkapkan dengan kata-kata. Ditunjukkan saja lewat perhatian, ditunjukkan saja lewat perjuangan nyata dengan cara misalkan dia menunjukkan rasa cinta dia dengan kesetiaan, menunjukkan rasa cinta dia dengan menemui kamu, menemui keluarga kamu, dengan bekerja keras untuk masa depan kalian berdua. itu adalah salah satu bentuk perwujudan yang dia tunjukkan kalau dia cinta sama kamu. Disini tuh ada juga yang merasa yang menjadi penghambat atau penghalang hubungan kalian selain masalah ruang jarang dan waktu juga ada masalah perbedaan, keyakinan, atau perbedaan status. Tapi sebenarnya ini semua yang akan terlewati apabila kalian mau sama-sama berjuang bersama dia. Karena sebesar apapun masalah yang kalian hadapi akan terasa ringan ketika kalian mau berjuang secara bersama-sama. Dan disini aku melihat ada harapan-harapan yang cukup besar dari dia. Dia juga sepertinya sempat pernah merasa tidak yakin dan kurang percaya diri menjalani hubungan dengan kamu. Karena adanya beberapa perbedaan yang Clarissa sebutkan tadi. Tapi makin dia sering berinteraksi denganmu, makin dia sering berkomunikasi dengan kamu, dia tidak bisa membongi perasaan di dia sendiri bahwa hati dia terlalu bergejolak untuk selalu setiap saat memikirkan kamu. Sehingga membuat fikiran dia merasa percaya diri. Kalau kedepannya aku yakin bisa mempersatukan dua perbedaan tersebut menjadi satu. Jadi apapun perbedaannya bagi kamu yang mungkin merasa beda status, beda keyakinan, dia cukup yakin bahwa pada akhirnya kamu bisa menjadi miliknya dia. Gitu loh. Dan disini juga dia kedepannya itu berharap kalau kita ini tidak akan pernah memperdebatkan perbedaan tersebut. Karena memang disini yang kurang yakin sebenarnya dari pihak kamu yang terkadang suka berdebat sama dia karena adanya perbedaan tersebut. Ini tuh kayaknya tidak mungkin hubungan ini bisa dilanjutkan karena aku dan kamu terlalu banyak perbedaan. Sehingga kamu dan dia dia ini merasa yakin tapi kamu tidak yakin terjadilah suatu pertengkaran. Jadi orang ini tuh kedepannya berharap bahwa kita tidak akan pernah memperdebatkan perbedaan tersebut karena aku sudah merasa cukup yakin bahwa kamu adalah takdir cintaku. Seperti itu. Saat ini aku merasa ada kerinduan yang cukup mendalam dari pihak dia. Ada kerinduan yang begitu mendalam kerinduan yang tak terungkapkan ada rasa sayang yang begitu besar yang tidak bisa dia sampaikan sehingga hal itulah yang membuat orang ini merasa membulatkan tekad dia untuk datang menemui kamu dalam waktu tujuh hari ke depan. Setelah dia pertimbangkan ya pada akhirnya dia tidak bisa membohongi hasrat dia sendiri untuk bisa segera datang menemui kamu. Jadi daripada dia tersiksa batin daripada hidup dia penuh dengan tekanan karena terlalu rindu sama kamu jadinya dia memutuskan dalam waktu tujuh hari ke depan dia akan segera datang menemui kamu. Pertemuan ini bisa terjadi secara langsung bisa juga terjadi secara komunikasi yang jelas energinya positif ya. di sini memang aku merasa bahwa orang ini dulunya sepertinya pernah punya komitmen sebelum dia menjalani hubungan dengan kamu. Karena memang aku melihat dia ini pribadi yang cukup setia cukup bisa diandalkan cukup bisa untuk berkomitmen tapi ternyata ya dia sudah berusaha setia sudah berusaha berjuang berkorban tapi yang dia dapatkan bukanlah kebahagiaan melainkan pengkhianatan jadi sebenarnya orang ini punya trauma tapi bersyukurlah dia karena dia sudah menemukan kamu sehingga bisa mengobati luka lama dia walaupun sebenarnya masih ada sedikit luka yang belum terobati karena obat luka bagi dia ketika dia sudah bersatu bersama kamu dalam ikatan tali yang tidak bisa dipisahkan gitu ya jadi aku merasa cukup tragis kehidupan masa lalu dia ada juga yang mungkin dulu pernah berumah tangga tapi rumah tangganya hancur ada juga yang pernah setia tapi dihianati ada juga yang pernah loyal tapi dimanfaatkan aku melihat kehidupan dia dulu begitu kelam kemudian disini aku bisa melihat ada pengaruh-pengaruh yang akan terjadi di masa depan terutama ya bagi kamu yang mungkin menjalani hubungan dengan adanya perbedaan status misalkan kamu single tapi dia sudah berpasangan atau dia sudah pernah berstatus atau sebaliknya karena disini aku melihat ada pengaruh besar nanti dari pihak pasangan yang pernah menjadi pasangannya dulu dia akan hadir di saat kalian berdua nanti sudah sama-sama bersemi sama-sama mau ke pernikahan sama-sama mau terikat janji suci tiba-tiba ada pihak lain yang nantinya berusaha mendekat gitu ya tapi bersyukurlah kamu karena orang ini itu tipikal seseorang yang tidak mau mengulangi sejarah cinta artinya ya bagaimanapun juga semerayu-merayu bagaimanapun juga masa lalunya kepada dia hati dia tidak akan pernah tergoyahkan karena saat ini memang fokus utama dia hanyalah mau menjalani hubungan dengan kamu gak mau sama yang lain gitu ya sebenarnya aku melihat ya makna dia mau datang menemui kamu ya semata-mata dia hanya ingin menunjukkan kalau aku ini benar-benar mau serius sama kamu aku gak main-main ya aku akan menunjukkan rasa kesungguhan cintaku gak cuma lewat sosmed aja gak cuma lewat telepon aja tapi akan aku pertunjukkan secara nyata bagaimana besarnya rasa sayang dan cintaku kepada kamu bahkan dia berharap bahwa ke depannya dia bisa hidup berbahagia bersama kamu tidak seperti kehidupan dia di masa lalu yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan gitu ya disini aku melihat kalau sebenarnya banyak sekali nantinya dari keluarga dia yang mendukung yang mendukung untuk kalian terikat dalam satu ikatan komitmen tapi ada juga pihak lain yang merasa gak suka kalau kamu bisa bersatu sama dia terutama dari kehidupan masa lalunya dulu bisa masa lalu kamu bisa masa lalu dia itu yang bakal menjadi pengaruh besar karena disini aku melihat masih ada yang merasa gak ikhlas untuk kalian berdua bisa terikat jadi bisa dari masa lalu kamu atau masa lalu dia memang disini aku melihat ini lebih ke arah energi kamu memang ada beberapa yang sebenarnya itu kayak ada masalah dengan masa lalu yang belum usai entah dari kamu entah dari dia karena disini aku melihat kayaknya masih ada konflik batin yang masih belum terselesaikan dan itu juga menjadi salah satu ketakutan yang akan kamu hadapi ke depannya karena kamu gak ingin ya nanti di saat kamu sudah mau menikah sudah mau bersatu sudah bucin-bucinya sama dia tiba-tiba ada pihak ketiga yang merusak atau mengganggu hubungan kalian kamu gak mau hal itu terjadi tapi aku melihat bahwa masa depan kamu sama dia bakal indah kok yang terpenting tuh kamu sama dia harus tetap bisa menjaga komitmen yang sudah kalian buat ya apapun perbedaannya kalian berdua harus bisa mengimbangi karena menurut aku sebenarnya bukan suatu hal yang sulit ya untuk menyatukan perbedaan antara kamu dan dia asalkan jangan pernah mementingkan ya rasa ego satu sama lain karena bagaimanapun juga itu bisa menjadi penghancur hubungan ya ego dan amarah harus bisa diredah agar semakin lama hubungan kamu semakin bersinar dan bercahaya ya seperti itu oke kita akan lihat lagi ya disini kita akan lihat lagi ada yang berani banget nekat ingin ketemu ya dalam waktu satu minggu ke depan siapakah dia ada yang berani banget ya nekat ingin ketemu kamu dalam waktu satu minggu ke depan siapakah dia oke kita akan tebar dulu kartunya 10 kartu kartu yang pertama kartu yang kedua 3 4 5 6 7 8 9 dan kartu yang ke 10 kita akan lihat dulu ya siapakah dia yang berani banget nekat ingin ketemu kamu dalam waktu satu minggu ke depan kalau disini aku melihat memang pihak ini atau orang ini dia sebenarnya sudah sekian lama mencari kamu gitu ya dia datang sepertinya untuk memberikan hati dan perasaan dia kepada kamu kembali atau ingin meluruskan konflik batin yang belum usai karena aku melihat bahwa kamu dan dia sepertinya pernah terikat sebuah hubungan pernah terjalin sebuah kedekatan ya ada juga yang mungkin kamu sama dia sebenarnya masih ada hati masih ada perasaan tapi karena kesalahpahaman atau ketidakseimbangan sehingga hubungan kalian berakhir begitu saja padahal disini aku melihat ya bahwa cahaya energi cinta dia masih begitu besar bahkan ya sudah sekian lama kalian berpisah tapi tetap nama kamu tidak bisa dihapuskan di dalam hati pikirannya dia karena masih begitu berat nama kamu untuk dirupakan masih begitu sayang untuk kamu dia lupakan jadi seperti itu memang dulunya aku bisa merasakan ya kalau di awal orang ini begitu mempesona begitu banyak kelebihan yang bisa kamu rasakan tapi setelah kamu menjalani hubungan sama dia aku melihat kelebihan justru malah berbalik menjadi kekurangan yang sebenarnya tidak kamu sukai dan kamu benci ya salah satunya ada ego ada sifat yang keras kemudian rasa gak mau ngalah dan selalu membenarkan diri dia sendiri jadi itulah yang menjadi penyebab ya kalian hubungannya berantakan dan berakhir disini aku melihat ya ada juga yang memang dulunya orang ini tuh dia terlalu banyak drama dan terlalu banyak rahasia yang dia sembunyikan dan begitu kamu tahu yang sebenarnya kamu langsung merasa ilfil kamu langsung merasa rasa cinta kamu memudar buat dia gitu loh karena orang ini gak mau terbuka di awal kayak seolah-olah cenderung menutupi sesuatu hal yang kamu tidak boleh tahu gitu ya penghalang yang ada dalam hubungan kalian sebenarnya disini tuh ada pihak entah dari kamu atau dari dia yang sebenarnya masih belum merasa ikhlas untuk saling memaafkan satu sama lain mungkin ke arah lebih ke arah diri kamu yang seperti itu kayak kamu masih belum ikhlas belum rela kalau diingat-ingat rasa sakit hati yang pernah dia tinggalkan kepada diri kamu karena disini aku bisa merasakan ya kayaknya tuh yaudah deh cukup aku gak mau mengulangi kisah yang sama kalau kamu masih seperti itu karena hati ini bukan permainan hati ini adalah tempatnya kepastian gitu jadi aku melihat sebenarnya pengalang hubungan kalian tuh adalah salah satu pihak diantara kalian masih adanya yang merasa sakit hati masih ada yang merasa dikecewakan dan belum bisa memaafkan karena terlalu dalam luka yang pernah dia tinggalkan jadi nanti ya dia akan lebih keras lagi berjuang ya bagaimana bisa mendapatkan dan meyakinkan hati kamu kembali padahal disini aku melihat dia ini sebenarnya punya harapan ya kalau ya sudah kita harus bisa berdamai dengan masa lalu gitu loh aku sadar bahwa aku ini pribadi yang paling salah karena aku dulu pernah gak terbuka sama kamu gak jujur sama kamu gak setia sama kamu terlalu ego ya terlalu merasa diri aku yang paling benar tapi aku berharap bahwa kita harus bisa belajar dari kesalahan dan dia berharap bahwa kamu ke depannya bisa memaafkan dia karena memang aku merasa bahwa saat ini dia sudah hadir menjadi versi terbaiknya dia karena memang ya dia masih ada rasa masih ada sayang sama kamu gitu ya bahkan di dalam hatinya dia di dalam pikiran dia kamu ini masih bersinar bagaikan bintang gitu ya dia masih nyaman sebenarnya untuk menjalani hubungan sama kamu saat ini yang sedang dia rasakan atau dia alami ya beberapa tuh memang sudah ada yang merasa sadar bahwa memang dia masih membutuhkan kamu bahwa dia ini sebenarnya masih gak bisa hidup tanpa kamu makanya dia ingin menyelesaikan konflik batin yang sepertinya sudah lama terjadi gitu ya sudah lama terpendam sudah lama tersimpan ini segera dia selesaikan dengan cara menemui kamu dalam waktu satu minggu ke depan ini gitu ya karena dia merasa kalau ini tidak segera diselesaikan ini akan menjadi masalah yang berkepanjangan yang tidak akan pernah ada ujungnya gitu jadi ya dengan kesempatan ini dia akan apa ya dalam artian tuh akan berusaha untuk meminta maaf dengan cara dia sendiri gitu ya dan yang jelas disini terlihat dari energinya dia seolah-olah sudah terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya karena dia sudah bisa lebih dewasa dia sudah bisa menjadi pribadi yang lebih sabar ya fikirannya sudah lunak tidak keras lagi seperti yang dulu kemudian dia bisa menjadi pribadi yang ceria yang bisa menghibur kamu gitu kalau diingat-ingat memang ada kesombongan dari dia ya jadi kayak di masa lalu orang ini tuh termasuk salah satu orang yang menurut Clarissa dia kayaknya mentang-mentang ya kayak dia ini merasa kalau kamu ini yang terlalu ngejar-ngejar dia kalau kamu ini yang bucin sama dia kalau kamu yang suka sama dia sehingga jatuhnya tuh orang ini jadi sering banget menyepilikan kamu ya dan sering banget ya tutur katanya ini tajam ya tutur katanya ini seolah-olah sering banget menyakiti perasaan kamu tapi karena terlalu besar rasa sayang kamu ke dia sehingga yaudah gitu ya aku akan tetap bungkam ya telinga aku walaupun sebenarnya sakit pedih gitu ya karena terlalu besar rasa sayang aku kepada kamu jadi seperti itu dan disini tuh ada juga yang memang dulunya yang memang dulunya aku merasa bahwa orang ini tuh terlalu mendominasi di dalam hubungan ya intinya tuh kayak yaudah ya intinya tuh kamu harus menurut dia gitu tapi giliran dia yang menurut kamu kayaknya dia gak bisa karena memang aku melihat ada sifat yang terlalu menguasai terlalu mendominasi dan anehnya kamu tuh nurut banget sama dia dulu gitu loh bahkan disini ada juga yang dia ini sebenarnya orangnya dari segi usia dewasa tapi dari cara dia menjalani hubungan itu seperti anak-anak gitu ya dan ini aku melihat ya kalau ini sebenarnya lebih ke arah energi kamu ya kalau kamu tidak masih belum bisa merasa menerima kehadiran dia karena luka batin yang begitu dalam ya aku merasa bahwa ini akan berpengaruh di dalam kehidupan kamu ke depannya karena aku melihat bahwa orang ini nanti akan berupaya bagaimana cara dia agar bisa terkoneksi sama kamu dengan cara muncul dan muncul lagi gitu ya jadi ya ini sangat bisa mengganggu ketenangan kamu ya di saat kamu sudah merasa belajar rela belajar mengikhlaskan tapi ada pihak dari dia yang sepertinya selalu mengganggu kehidupan kamu yang pada akhirnya nanti ya dia akan muncul dan muncul lagi gitu sebenarnya aku melihat makna dia ingin menemui kamu tuh ya sebenarnya ingin meluruskan masalah yang sudah usai ada juga yang memang karena dia masih mencintai kamu ada juga yang memang dia disini masih berharap ingin menjadi pendamping ada juga yang memang dia sengaja mau minta maaf dengan tulus karena dia merasa terlalu banyak salah dan dosa di sini sih aku merasa ya bahwa ini semua yang aku lihat tuh ya karena orang ini sepertinya sudah merasa mendapatkan pembelajaran dalam hidup dia gitu ya jadi orang ini setelah mendapatkan pembelajaran dia jadi lebih tahu makna sama-sama saling menghargai sama-sama saling menyayangi ya sama-sama tidak saling menjatuhkan ya sama-sama bisa belajar bersabar setelah dia mendapatkan pembelajaran hidup karena memang sebelumnya ya orang ini jauh dari kata kata pemaaf jauh dari kata sabar jauh dari kata mengalah jauh banget gitu ya tapi bersyukurnya banyak sekali orang-orang di sekitar dia itu yang berusaha mengarahkan untuk dia menjadi pribadi yang lebih baik sehingga ya bisa menjadikan dia berubah gitu disini ya harapan terbesar dia sebenarnya ingin memperjuangkan kamu lagi tapi ada juga yang menjadi rasa ketakutan dia rasa takutnya dia adalah ketika kamu gak bisa memaafkan dia itu yang menjadi momok yang menghantui dia selama ini karena jujur kalau ditanya apakah dia masih sayang dia masih sayang sama kamu kalau ditanya ketakutannya apa ya rasa ketakutan terbesarnya dia ketika kamu gak bisa memaafkan dia dan gak mau ketemu sama dia lagi itu yang menjadi rasa ketakutan dia ke depannya dan untuk ke depannya sih aku merasa memang ada juga yang kamu sama dia nantinya bakal balik lagi bakal kembali tapi dalam sebuah proses yang cukup panjang terlebih dahulu tapi ada juga yang memang kayaknya kamu sama dia ini gak bakal bisa bersatu karena kamu sudah berusaha memaafkan dia tapi hati kamu tetap bergejolak kayaknya masih terlalu berat untuk hati aku ini bisa memaafkan kamu kembali karena begitu banyak sekali rasa sakit yang kamu tinggalkan bahkan disini aku melihat ada juga yang ya sepertinya kamu memberikan dia kesempatan satu kali lagi dan dia bisa menunjukkan kemudian kamu bisa menikah sama dia dan yang harus dilakukan itu apa ya sebenarnya bagi kamu yang merasa nanti jatuh hati lagi sama dia gak masalah yang terpenting kamu jangan terburu-buru menaruh harapan terlebih dahulu ya artinya tuh kalau dia benar-benar berubah secara sungguh-sungguh maka bolehlah kamu ke depannya menjalin hubungan sama dia tapi kalau dia berubah lagi untuk menjadi pribadi yang kurang baik maka pertimbangkan untuk kamu lepaskan dia karena bagaimanapun juga ya kamu tahu sendiri rasanya sakit itu seperti apa kamu tahu sendiri rasanya dibohongin itu kayak apa ya jadi fikirkan kebahagiaan kamu lagi gitu ya dan disini tuh jangan pernah lelah untuk berbuat baik ya misalkan saja memaafkan dia kan juga salah satu kebaikan ya kemudian juga memberikan dia kesempatan yang kedua kali agar orang ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi itu juga salah satu kebaikan tapi tetap harus dengan pertimbangan yang nyata agar kedepannya kamu tidak terjatuh di lubang yang sama gitu ya oke kita akan lihat lagi disini kita akan tebarkan ya 10 kartu ada yang berani banget nekat ingin menemui kamu dalam waktu satu minggu ke depan siapakah dia kita akan tebarkan 10 kartu ya kartu yang pertama kartu yang kedua kartu yang ketiga kartu yang keempat kartu yang kelima kartu yang keenam kartu yang ketujuh kartu yang kedelapan kartu yang kesemilat dan yang terakhir adalah kartu yang kesepuluh oke kita akan lihat dulu disini ada yang berani banget nekat ingin menemui kamu dalam waktu satu minggu ke depan siapakah dia aku merasa dia adalah seseorang yang saat ini sebenarnya sedang berdiling dengan kamu orang yang sedang dekat dengan kamu orang yang saat ini sedang menjalani hubungan bersama kamu memang aku merasa kamu sama dia disini banyak sekali perbedaan karakter dan sifat ya terutama dia dengan sifat keras kepalanya dan kamu dengan sifat baperan kamu sehingga aku merasa bahwa sering sekali terjadi gejolak dan konflik yang terjadi di dalam hubungan kalian padahal disini ya kalian berdua gak bisa membuangi perasaan kalian masing-masing kalau kamu masih sayang sama dia dan dia masih terlalu sayang sama kamu gitu ya jadi dalam waktu dekat akan ada yang berencana menemui kamu secara langsung ada juga yang memang diantara mereka berencana untuk menghubungi kamu dalam waktu satu minggu ke depan jadi yang dinamakan menemui bertemu itu gak harus secara langsung bisa saja juga bertemu secara komunikasi yang jelas aku melihat bahwa dia datang dengan niat baik niat memperbaiki agar terjadi sebuah hubungan yang berkualitas dan berkomitmen yang cukup kuat karena bagi dia kamu masih seperti rembulan yang selalu menyinari hatinya dia gitu ya disini tuh aku merasa bahwa memang ya sifat egois dan kamu yang terlalu baper terlalu curiga sama dia sehingga aku merasa bahwa kamu dan dia ini jadinya gak balance jadinya gak senada gak berensonansi gitu ya padahal disini kalau kamu bisa mengimbangi satu sama lain kamu sama dia akan bisa hidup berbahagia ya menjalan hidup yang sangat berkualitas karena memang aku melihat ini orang dari segi pemikiran dia sudah matang sudah menginginkan pernikahan sedangkan kamu ini juga sebenarnya cukup matang hanya saja terkadang kamu sering sekali dihantui rasa ketakutan yang tidak-tidak misalkan ditinggalkan dia atau dia udah gak cinta sama kamu lagi sehingga apabila dia terlalu berdiring dengan pekerjaannya dan dia gak ada kabar kamu langsung kebakaran jenggot merasa panik merasa berfikir yang tidak-tidak takut apabila dia sudah tidak mencintai kamu lagi gitu ya disini aku merasa bahwa kamu dan dia ini sebenarnya memiliki satu harapan satu misi yang sama dimana kamu tuh sebenarnya ingin mencari satu hubungan saja yang berkualitas yang bisa membawa kamu sampai ke titik pernikahan karena disini tuh kamu sepertinya udah merasa lelah udah merasa capek sering dihianati sering dipermainkan sering berjuang tapi gak dihargai jadi kayak kamu ngerasa bahwa udah deh aku sudah capek dalam permainan drama cinta aku pengen cari satu hubungan yang benar-benar berkualitas sampai pada akhirnya kamu ketemu sama dia gitu ya memang saat ini aku merasa bahwa ada sebagian diantara kamu yang memang masih berkonflik konfliknya masih belum usai ada juga yang berjarak ada juga yang tidak saling komunikasi karena memang disini kalian berdua menyadari kalau kalian ini penuh dengan perbedaan tapi yang sangat disayangkan kenapa kalian berdua tidak bisa mengimbangi satu sama lain entah dari pihak dia atau dari pihak kamu sehingga ya namanya perbedaan tidak bisa disatukan ini menjadi sebuah ketegangan ya menjadi sebuah emosi yang bergejolak menjadi sebuah masalah baru padahal disini kalian sadar bahwa kalian saling mencari satu sama lain saling menyayangi satu diantara yang lain gitu ya karena disini kalau kalian bisa mengimbangi ini akan menjadi sebuah hubungan yang sangat berkualitas hubungan yang sangat indah karena aku melihat ini harapan dari dia dia begitu ambisinya begitu terobsesinya dia ingin memilih kamu seutuhnya tapi kalau melihat kamu yang terkadang terlalu cemburu berlebihan terlalu overthinking maka bisa memicu keraguan dari dirinya gitu ya dan saat ini tuh aku melihat diantara mereka ada yang merasa kangen sama kamu ada yang merasa rindu tapi ya dia masih mencari waktu yang tepat gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan kepala dingin yang tepat bersama kamu karena bisa dibilang tuh kamu ini orangnya gak sembarangan ya kamu ini orangnya gak bisa dikasar kamu orangnya gak bisa dibentak kamu orangnya tersingkungan gitu ya jadi dia gak mau datang di saat waktu yang tidak tepat dia gak mau tujuannya ini menyelesaikan masalah justru malah memancing masalah baru dia gak mau seperti itu ya disini memang yang terjadi di masa lalu aku melihat kalau kamu ini terlalu cemas berlebihan terlalu khawatir ada juga rasa cemburu dan selalu curiga sama dia dan dari pihak dia aku melihat ya bahwa orang ini tuh sering gak peka sama kamu sering gak bisa ngerti perasaan kamu dan gak tahu apa yang kamu mau ya sehingga kayak kalian ini berdiri di atas prinsip kebenaran diri kalian masing-masing kayak kamu dengan prinsip kamu merasa benar dan dia dengan prinsip dia merasa benar sehingga ya keras ketemu keras akhirnya beledos ya akhirnya meledak seperti yang saat ini sedang terjadi terjadi ketegangan antara dia dan kamu gitu karena memang aku melihat ya kalau ini tidak segera diperbaiki mulai dari sekarang ya dan kalian berdua masih sama-sama saling menyayangi satu sama lain kedepannya itu mustahil kalian bisa hidup berbahagia bisa hidup berdampingan gitu ya karena kalian gak tahu cara menggapai kebahagiaan dan kedamaian itu seperti apa gitu ya ya maka selamanya akan tetap seperti ini gitu ya tetapi apabila kalian mau merubah mau mengakui kalian berdua bahwa kalian berdua ini salah masih penuh dengan kekurangan maka kedepannya komitmen kalian akan semakin kuat ya hubungan kalian akan semakin berkualitas dan yang jelas dia akan lebih fokus ke kamu gitu ya fokus kepada hubungan ini karena memang ya harapan terbesar dia itu sebenarnya cuma satu ya dia bisa menjadi milikmu gitu dan disini tujuan dia tujuan dia menemui kamu ya dia ini ingin menunjukkan kalau aku sebenarnya masih sayang kalau aku ini masih berharap ya kalau aku ini masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan hubungan ini gitu ya jadi kayak dia makna dia ya menemui kamu semata-mata itu untuk menunjukkan kalau aku ini gak berpindah lain hati loh walaupun aku dalam situasi yang seperti ini tapi jujur aku ini masih sayang sama kamu masih ingin menjalani kehidupan cinta bersama kamu gitu ya jadi jangan terlalu negative thinking dulu gitu karena disini terlihat ya terlihat dari energinya terlihat dari semangatnya yang menunjukkan kalau orang ini tuh ya masih ada ketergantungan hidup sama kamu gitu sebenarnya disini tuh aku merasa ya bahwa sebenarnya tuh kamu ini sering curhat sama temen-temen kamu ya curhat sama besti kamu curhat sama sahabat-sahabat kamu dan sahabat-sahabat kamu tuh sebenarnya tuh kayak ya kenapa sih kalian gak balikan aja kalian gak berdamai aja gitu karena sayang loh sudah banyak sekali perjuangan ya pengorbanan yang sudah kalian lewati masa mau bubar gitu aja jadi itu juga salah satu hal yang terkadang membuat kamu jadi dilema gitu di satu sisi melihat kenyataan seperti ini tapi di satu sisi banyak sekali circle kamu yang mendukung kamu sama dia artinya apa yang bisa menilaikan orang lain ya bukan diri kita sendiri jadi aku merasa bahwa sebenarnya kamu sama dia cocok gitu hanya saja mungkin masih banyak beberapa hal yang harus dirubah agar kedepannya bisa menciptakan sebuah hubungan yang tidak menyedihkan gitu ya dan disini terlihat ini lebih ke arah energi kamu kamu jadi saat gak komunikasi sama dia kamu jadi sering depresi sering mengurung diri di kamar kerja gak bisa tenang ya dihantui sama trauma-trauma yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu jadi kayak kamu takut apabila ini menjadi trauma baru lagi bagi kamu gitu ya dari pihak dia pun sama sebenarnya ya dia jadi pribadi yang kayaknya suka menyendiri jadi gampang emosi jadi pribadi yang temperamental jadi pribadi yang intinya itu bagaimana ya intinya tidak ada ketenangan di dalam hidupnya dia di saat dia gak berkomunikasi sama kamu gitu dan sering sekali tidur pun gak bisa nyenyak gitu ya karena ya melihat kenyataan kamu dan dia kayak tidak berdampingan tidak berkomunikasi gitu ya tapi aku merasa bahwa kedepannya itu akan ada masa depan yang baru yang jauh lebih indah di dalam hubungan kamu sama dia karena disini terlihat dia ini masih sayang banget sama kamu masih memiliki kekuatan untuk memperjuangkan kamu kembali asalkan ya sama-sama melakukan sebuah perbaikan gitu ya di dalam hubungan yang yang sedang dijalani seperti itu oke terima kasih banyak disini buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan readingan Clarissa malam ini mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan manfaat yang positif baik bagi diri kalian maupun kehidupan kalian dan Clarissa berharap semoga apapun yang menjadi kesulitan kalian bisa segera terselesaikan dan apa yang menjadi harapan dan pencapaian bisa segera terlaksanakan dan kalian mudah-mudahan bisa mendapatkan energi yang positif ya bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar yang mau konsultasi coaching teman-teman bisa silahkan cat aja kontak banyak Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas oke saya Clarissa pamit lebih dahulu sampai jumpa ditunggu readingan selanjutnya bye-bye selamat menikmati